Tidak telpon Kok meresahkan agak apaan ini Iya ini mumpung lagi Di luar nih soalnya kalau di rumah Majikan agak susah Untuk bisa telpon Oke ada apa saya Ya saya kan selalu nonton Konten-konten misi unik Nah terus juga Saya tuh pernah nonton Salah satu TKW yang Ada masalah sama keluarga di rumah Sampai dia menghilang dari keluarganya gitu loh Oke Jadi sekarang ini Saya tuh lagi apa ya Baru-baru ini kayak Melakukan hal yang sama gitu Oke kenapa kamu ingin Menghilang dari keluarga mu Ya karena saya Sangat apa ya kecewa Dan sakit-sakit Belum apa-apa udah Mau nangis Jadi saya tuh kayak Menutup akses Terus dari Ini Ini Dan ke anak-anak saya Saya tutup Semuanya mis Bahkan dari teman-teman saya Dia gak Saya pengen tenang aja Gitu Kenapa Suamimu kah? Orang tuamu kah? Ya Kalau orang tua enggak mis Karena orang tua saya sudah gak ada Yang perempuan Yang perempuan Tua Dia gak pernah Nge-reputin saya Gak pernah menentuk apapun dari saya gitu Kebanyakan itu ya dari saudara-saudara sekandung saya Terus dari suami saya Jadi Orang-orang dekat yang Intinya tuh pernah saya Bela-belain Pernah saya bantu Pernah saya tolong Tapi Bikin saya Sakti-sakti gitu Jadi Cerita awalnya itu kan Saya Sebelum Hongkong kan Saya ke Taiwan dulu ya Itu Kurang lebih Saya resmi Di Taiwan itu Sebelas bulan Karena saya Memutuskan untuk Habur dari rumah majikan Karena yang saya jaga itu Melakukan tindakan yang Senonoh gitu loh Mis Tidak senonoh Iya Karena kan masih muda Yang saya jaga itu umur 42 tahun Mis Nah itu Orang rumah itu Gak ada yang tahu gitu Terus saya lapor agensi juga Agensi cuman bilang Ya sabarlah Gak akan mungkin lah Dia ngapain-ngapain kamu gitu Sampai akhirnya Sepertinya kayak gak direspon Ya sudah saya kabur gitu Karena selama kabur-kaburan itu kan Mereka tuh gak tahu Saya tuh kerja apa Enggak Terus Saya di luar seperti apa gitu kan Nah Si suami saya ini Apa ya Dia tuh kan mikir Taiwan itu kan Seperti itu sih mis Kayak yang buruk lah Gitu kan ya mis ya Jadi Dia tuh mikirnya Saya tuh Seperti itu gitu loh mis Jadi paling tanah-tan gitu Iya Dia selalu bilang saya Pernah ditidurin sama Laki-laki lah Sudah ganti laki-laki Gak mungkin Kalau saya gak seringkuh Segala macem Padahal saya disana tuh mis Bener-bener Saya cari uang gitu Karena saya waktu berangkat ke Taiwan Kan saya ninggalin hutang Gitu loh mis Tapi saya tuh kayak Selalu dituduh Terus di fitnah Terus sedangkan Setiap bulan Setiap saya dapat uang Dia gak pernah tahu Saya tuh kerja disana Kayak apa Seperti apa Tapi tiap bulan itu Saya selalu kirim Buat dia Buat anak-anak Karena anak-anak Saya kirim Saya tidurkan ke dia Gitu mis Setelah itu Saya bilang sama dia Kalau saya kerja Dituduh terus Di fitnah terus Ya sudah Lepasih pulang aja Saya bilang gitu Akhirnya saya pulang itu Gak menghasilkan Apa-apa gitu mis Terus pas saya pulang Bukannya keadaan rumah tangga Saya itu membaik Malah hancur-hancuran gitu mis Malah ribu Di depan anak Terus juga saya dapat Kekerasan fisik Segala macem Dapat Hinaan dari dia Belum lagi dari Tetangga-tetangga Sudara-sudara Karena kan saya pulang Gak berhasil gitu mis Kamu pulang gagal Gagal Nah terus akhirnya tuh Karena saya mikirnya Daripada nanti Anak saya juga kenal dental Karena setiap kita ribut Di depan anak-anak Dia Kukulin saya Di depan anak-anak Akhirnya saya Memutusnya Memproses ke Hongkong Gitu mis Nah setelah Sampai di Hongkong Dia hutang saya Yang waktu itu tuh Masih belum selesai Gitu mis Belum lagi saya harus Ngomongan Apapun segala macem Belum lagi Tiap bulan Di gue saya Piring dia itu Wajib Untuk anak-anak Gitu kan Bukannya semua Kebutuhan Kerja rumah tangga Gitu mis Dia tuh di rumah Gak kerja Gitu Ya kerja Kerja seada-adanya lah Gitu Terus Kayak Sudara-sudara Kandung saya juga Mis Nyari saya Terima duit Duit Terus Gak sedikit Yang setikian juta Seperti itu Terus Pas kemarin Saya Seperti itu Saya mau Tentang Suaramu putus-putus Ya mis Suaramu putus-putus Terus Tapi setelah Saya pulang Gagak lagi Mis Untuk yang ketua Kalinya Mis Saya Tahu sendiri kan Mis Tetangga Sekodara Semuanya tuh Ngomongin Sakit Terus Tidak Saya Balik lagi Mis Ke Hongkong Setelah Balik lagi Ke Hongkong Ini tuh Baru Mau masuk Empat bulan Gitu Mis Masih potongan Dan selama Potongan Kan uang Sisa Cuman Berapa sih Cuman Gak nyampe 5 juta Mis Yang tiga Yang tiga Yang banyak Itu saya Transferin Ke rumah Ke anak-anak Terus Yang lain-lainnya Saya pakai Buat cicil-cicil Hutang Kali Saya nyisa Disini tuh Berapa sih Untuk Liburan aja Gak nyampe Lu mis Saya kadang-kadang Cuman di taman aja Karena Uang liburan Saya tuh Gak cukup Tapi kenapa kok Suami saya tuh Masih mengungkit-ngungkit Mengungkit-ngungkit Kalau si itu pulang Udah bertahun-tahun Tapi gak mau Menemukan hasil Terus dia juga Kayak masih Nuduk-nuduk saya Sama laki-laki Apa segala macam Saya kayak Hati aja gitu Sedangkan Dengajukan yang ini Ini Wurdi asami Saya capai Yang ini Subuh Sampai jam 11 malam Komunikasi Gak boleh Dipantau terus Dari CDTV Sama majikan Sedangkan Sama suami aja Saya komunikasi Ribut terus Di fitnah Terus Dia bilang Sama Saudara saya Lain Katanya Saya tuh gila laki lah Uang saya tuh Habis Pulang gak berhasil Karena Saya tuh Ngira Uang lo Gila laki Sapan Gitu loh Saya gak pernah Merasa Itu yang Dikin saya Sakit hati Terus kemarin Kamu denger Ada mbaknya Yang hilang Dari keluarga Karena masalah Keuangan Merasa capek Dan hari ini Kamu merasakan Hal yang sama Iya betul Mis Jadi Apa ya Saya selama ini Kerja Gak pernah Komunikasi Sama siapa Saya benar-benar Sekali ini Pengen sukses Gitu kan Karena kegagalan saya Dua kali Sudah Gagal Gitu kan Saya Mohon-mohon Sama dia Tolong lah Gitu ya Kalau mau ribut Kalau mau telpon Cuma cari keributan Gak usah Telepon Biarkan saya disini Fokus kerja Saya tuh Gak sesuai Dengan apa Yang kamu fikirkan Kamu selalu mikir saya Sama laki-laki lah Teleponan lah PCS-an lah Peruang lah Mana buktinya Saya sampai Sumpah Lelah Sya Allah Demi Allah Saya gak pernah Melakukan itu Mis Kata dia Dia mau mencari buktinya Silahkan Saya bilang Saya tuh bukan Perempuan bodoh Saya bilang kayak gitu Kalau saya mau gila laki Kenapa Di Taiwan Banyak Laki Mis Kenapa gak Disitu Saya Waktu saya gila Laki-laki Saya gak Terpengaruh Saya gak gila Laki-laki Saya bilang sama dia Sudah berapa lama Kamu menghilang Dari keluarga Baru 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 10 hari Cuma Dia itu selalu Ngerang-nerang Saya terus Pakai nomor baru Dan Kira-kira Mungkin Bisa dipastikan Suamimu Suatu saat Akan cari Misun Bener gak Saya gak Tahu Dia cari Saya pun Gak Gak Tahu Nah Inilah kenapa Misun Kalau suami Mencari Istrinya Dalam keadaan Emosi Masih inget Kemarin Ada salah satu Cowok yang Meminta saya Untuk memulangkan Istrinya Jadi Saya gini Karena kan Saya tidak tahu Dalam rumah tangga Bener gak sih Kenapa Saya tidak berani Ikut campur Dalam rumah tangga Orang Saya tuh Paling gak berani Karena saya sudah bilang Bahwa saya Punya rumah tangga Yang tidak Saya ceritakan Seluruhnya Kepada orang lain Saya rasa Kamu juga sama Kamu tidak akan Menceritakan Kesalahanmu Begitu juga Dengan suamimu Suamimu tidak akan Pernah menceritakan Kesalahan dia Ke orang lain Pasti dia mencari Orang-orang pendukung Bener gak sih Jadi Saya secara pribadi Saya tidak membenarkan Apa yang kamu lakukan Tapi Kalau itu yang membuatmu Tenang Gak apa-apa Karena kamu butuh Ketenangan juga Kamu bekerja Dari pagi sampai malam Sudah diperas Otakmu Sudah diperas Tenagamu Masih diperas Uangmu Karena itu Saya tidak akan Membelas siapapun Kenapa sih Saya tidak berani Mencari Atau memposting Kalian Yang baru Ngilang Seminggu Ngilang Dua minggu Ngilang Satu bulan Ngilang Tiga bulan Ngilang Karena Saya itu punya Anak buah Yang ngilang 17 tahun Keluarganya Nyari dia ke saya Dan kebetulan Dia itu cari Majikan di saya Saya cuma lihat Ini anak buah saya Saya berbicara Ngobrol dengan dia Dia menangis Di pelukan saya Dan berkata Uang saya dihabiskan Selama 17 tahun Saya sudah tua Saya lelah Paham gak sayang? Halo Dari suaranya Sangat berat Sekali Dari suaranya Sangat lelah Sekali Bukan saya ingin Membela perempuan Kalau perempuannya Selingkau Kalau perempuannya Melakukan kesalahan Kalau perempuannya Gila pada papa online Mungkin Saya akan berani Speak up Dengan cara saya Menjengat-jengat Marah sama perempuannya Tapi Bagaimana dengan Anda para laki-laki Sebelum kami Merantau Sebelum kami Sukses Apa yang kau Berikan pada kami? Kenapa sih Saya selalu Berbicara keras Dengan para suami Yang ada di Indonesia Kenapa Saya selalu Mengatakan Jangan seenaknya sendiri Giliran gajian Kamu bilang cinta Giliran gak gajian Kamu bilang Tidak ada apa